Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Yang banyakan, dapat banyakan. Ketika lagi untung. Yang dikitan, untungnya dikitan. Begitu, kalau rugi. Kalau lagi rugi, yang modalnya banyak, untungnya ruginya banyakan. Yang modalnya dikitan, ruginya dikitan. Memang kalau yang namanya usaha, itu pasti mengalami kerugian. Usaha yang besar, ruginya besar. Artinya akan mengalami kerugian. Dan mengalami kerugiannya besar. Sebesar usahanya. Dia usaha kecil, ya. Ketika dia rugi, ruginya kecil. Seukuran usahanya. Kalau kita usaha, jangan berhenti lantaran rugi. Rugi itu menjadi satu pengalaman berharga. Untuk diganikan satu pelajaran. Mengalami kerugian, bukan suatu kegagalan. Tapi, suatu pelajaran yang berharga untuk menjadi kesuksesan. Yang bagus kita itu adalah bermentalkan usaha, bukan bermentalkan pegawai. Iya, pengusaha. Bagus gak? Bagus. Makanya orang hebat itu bukan punya pesantren yang bayaran mahal. Enggak, itu gak hebat. Itu gak hebat. Walaupun pesantrennya, banyak muridnya, ribuan muridnya. Bagus. Lengkap. Pinter-pinter itu belum hebat. Yang hebat itu adalah Seorang yang punya usaha Usahanya itu buat membantu, menopang pendidikan. Nah, itu yang hebat. Fa'in syaratah, maka jika keduanya memberikan syarat. Ini kan kita masih bicara tentang kirat. Khilafahu akan bersalahannya. Bersalahan apa yang sudah ditetapkan tadi. Nanti kan arribu wal khusran miqadir malain. Ini bersalahan itu. Fasadal akdu. Akadnya rusaha. Falikullin, maka bagi tiap-tiap Al-akhuri atas yang lain, Itu mendapati upah pekerjaannya baginya. Punya upahnya masing-masing. Sesuai dengan Jeripayahnya. Modalnya. Maksudnya terlaksana. Daya guna minhumah daripada keduanya. Ma'a za'alika. Serta demikian itu. Serta demikian itu. Maksudnya serta rusak akadnya. Artinya ada keuntungan itu dan kerugian atas sekedar dua harta. Setelah dikeluarkan upah bekerja tiap-tiap dari keduanya. Lil izni karena ada izin. Artinya bisa terlaksana daya guna daripada keduanya. Boleh menjual. Boleh membeli. Sesuai dengan perjanjian yang sudah diizinkan. dan rusak. Rusak iya. Akad. Ya. Kirat ini. Dengan sebab mati salah satu keduanya. Dan gila. Dan dibenarkan. Syarikatnya itu pada da'waan mengembalikan kepada syarikat lainnya. saya sudah pulangin. Saya sudah kembaliin. Dibenarin. Mu'afil khusrani wa ta'alafi. Dan juga pada da'waan ruginya. Saya rugi. Dibenarin. Wa ta'alafi. Dan rusaknya. Mu'afi ka'uli. Dan juga dibenarkan pada perkataannya. Dengomong begini. Istara itu aku beli dia untuk diriku. Aulih syarikatnya. Atau untuk syarikat. Dibenarin. Kenapa? Karena dia orang yang terpercaya. Makanya kita kalau umpama pengen usaha berdua dia harus saling percaya. Dan orangnya sudah terpercaya. La'fi ka'uli. Tidak pada perkataannya. Iksamna. Kami telah membagi. Kami telah bagi. Bagi. Masoramai biadili. Dan jadilah apa yang di tanganku ini untukku. Ma'akau'ul akhari. Serta perkataan yang lain. Ya. Syarikat yang lain mengatakan La. Tidak. Baluhu wa musyarakun. Bahkan itu bersyarikat. Itu disyarikatkan bersama. Nah. Seperti ini tidak dibenarkan. Baluhu wa musyarakun. Maka yang dibenarkan yang mana? Al-munkiru. Yang mengingkari. Kenapa? Lianal asla ada mulkismati. Karena bahwa asal itu tidak ada bagian. Memang kita kalau usaha. Itu yang bagus sendiri. Jangan berdua. Apalagi bertiga. apalagi berempat. Kalau mau usaha sendiri. Yang lain anak buah aja. Yang lain anak buah kita gaji. Jadi kuasa di tangan kita. begitu. Kalau pengen usaha. Kebanyakan kalau sama-sama itu kebanyakan ada juga sih yang sukses. Kebanyakan runtuh semua. walau kalau menerima oleh ahli waris akan bagiannya mendaini mewarisi daripada piutang yang mewarisinya. maka bersyarikat kepadanya oleh ahli waris yang lain. Jangan dia aja sama-sama. walau jika lo menjual syarikat ini oleh dua syarikat itu abda'umah akan budak keduanya dijual. sopakotan ya dengan satu akad wakobat doa aduhumah dan nerima oleh salah satu daripada keduanya isataw akan bagiannya lam yusyarikul akhru maka tidak bersyarikat kepadanya oleh yang lain. ya jika lo menjual oleh dua syarikat akan mudah keduanya ya dengan satu akad dan menerima oleh salah satu keduanya akan bagiannya menerima maka yang lain enggak karena yang lain sudah ada bagian faedah satu faedah after nawa'um nawa'i telah memberikan fatwa ke bini sholah seperti bini sholah fiman tentang seseorang gosoba yang merampas nahwa'naqdin seumpama uang masmerak ya awmurrin atau dia merampas gandum wakho'an latahu wakho'an latahu bimari dan bercampur kepadanya dengan hartanya walam dan tidak terbeda iya artanya gak kebeda bi'annalahu iya dengan bahwa boleh baginya ifraza kodril maksubi mengeluarkan sekedar yang dirampas itu sekedar yang dirampas berapa tentang orang yang merampas mengambil uang atau gandum lalu dia campurkan dengan hartanya kecampur disitu cara untuk bersihnya bagaimana ya ambil aja sekedar yang rampasan itu mendayakunakannya pada yang lain ini tobat mungkin udah tobat merujung ngelampas duitnya ditaruh di tempat yang halal ngelampas apa 100 juta ditaruh disitu dia mau tobat ya ambil lagi itu 100 juta jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dilarang dalam bercita-citalah menjadi orang yang jauh daripada dosa bercita-cita itu bercita-cita tidak mau berbuat dosa tentu kita mesti minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta tolong sama Allah hati pengen mahasiat minta tolong sama Allah ya Allah dalam sujud yang terakhir lagi salat sunat itu ya atau salat wajib yang sendiri minta tolong sama Allah ya Allah jauhin dari mahasiat ya Allah jauhin mahasiat ya Allah rajinkan ta'at kepadamu ya hanya Allah yang bisa nolongin kita karena yang gerak-gerak diamkan kita adalah Allah subhanahu mata Allah Allah wa'ala mishraq asun fi'akam yusuf ah selamat menikmati